Manfaat Kapur Sirih Untuk Kulit, Wajah, Kesehatan Asal muasal zat yang bermanfaat ini ternyata dari endapan bekas batu kapur atau gamping. Dibuatlah rendaman gamping yang dicampur ke dalam air selama satu minggu. Hasil rendaman tersebut membuahkan lumpur kapur lembut yang sekarang ini dikenal dengan kapur sirih. Masyarakat Indonesia sudah sangat ahli meraciknya. Sebab ramuan ini sudah ada dan dikenal khasiatnya sejak zaman kakek nenek kita dahulu. Kandungan Kapur Sirih Manfaat Kapur Sirih Kapur Sirih sudah banyak diminati oleh orang tua dahulu ternyata berhasiat. Kandungan yang dimilikinya seperti kadinen, sineol, karvakol, kafinol, dan zat samak yang baik untuk kesehatan. Maka tak ada salahnya menggunakan kapur sirih untuk mengatasi masalah kulit dan pencernaan. Perlu Anda ketahui, kandungan yang ada di kapur sirih tersebut cukup panas jika diberikan di sekitar area wajah. Jadi disarankan untuk yang memiliki wajah sensitif tidak mencoba mengoleskan ke permukaan wajahnya. Sedangkan untuk kulit normal, tidak disarankan memakai setiap hari secara terus-menerus. Manfaat Kapur Sirih ternyata banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, berikut ini diantaranya. 1. Mengurangi Bau Bau badan menjadi masalah yang cukup mengganggu untuk aktivitas remaja. Kepercayaan diri bahkan juga menurun ketika menyadari bahwa wangi tubuh Anda sudah hilang. Berikut adalah solusi untuk mengurangi bau badan. Potong jeruk nipis menjadi dua lapisi permukaan jeruk dengan sirih. Oleskan pada ketiak Anda sehabis mandi biarkan meresap selama 5 menit. Cuci bersih bagian ketiak Anda 2. Memutihkan paha Manfaat Kapur Sirih ternyata juga sangat baik untuk mencerahkan kulit. Apalagi di daerah pangkal paha. Memang kebanyakan wanita memiliki kulit bersih, mulus, dan putih di sekitar lengan dan lutut. Namun di daerah pangkal paha? Belum tentu. Caranya adalah Kapur sirih yang sudah direndam, ditambahkan dengan jeruk nipis. Oleskan secara merata pada bagian pangkal paha dan selangkangan. Gunakan sesering mungkin, dianjurkan dipakai setelah mandi. Mengurangi resiko kerutan setelah melahirkan. Waktu hamil tentu membuat Anda terlihat semakin lebih berisi. Sebab dalam perut Anda ada nyawa kecil yang harus dilindungi. Ketika melahirkan, tentu meninggalkan bekas kerutan atau stretch mark. Untuk menghilangkannya dapat melalui ramuan sirih, yakni Campurlah sirih sebanyak 1 sendok dengan minyak kayu putih setengah sendok. Aduk rata sampai semua benar-benar tercampur. Tambahkan jeruk nipis. Oleskan pada bagian perut setiap selesai mandi 4. Mengecilkan kutil dan tahilalat. Kutil dan tahilalat mampu menurunkan tingkat rasa percaya diri Anda. Apalagi jika keberadaannya berada di sekitar wajah. Selain membuat risih mata memandang, kadang kutil dan tahilalat ini juga bisa membesar. Oleh karena itu, lebih baik Anda segera membuangnya. Paling tidak mengempeskannya. Caranya Cukup dengan 1 sendok sirih, campurkan detergen aduk campuran tersebut hingga benar-benar tercampur. Oleskan dengan curtain boots pada kutil atau tahilalat. Tunggulah sampai 20 menit bilas dengan air hangat agar mengelupas untuk kutil. Tutuplah dengan kasa pada bagian kutil tersebut. Gantilah selama 2 hari sekali. Perhatikan apakah sudah mengecil. 5. Mencerahkan ketiak Ketiak yang sering dicukur bulunya, lama-lama menjadi menghitam. Sebab kulit pada bagian yang melindungi ketiak mengelupas pelan-pelan secara paksa oleh alat cukur. Hal ini membuat kebingungan remaja putri yang merasa risih dengan bulu ketiaknya. Namun ia juga tak mau memiliki ketiak kusam. Solusinya gunakanlah manfaat kapur sirih untuk ketiak. Caranya Tuangkan 1 sendok kapur sirih dengan 1 sendok perasan lemin. Dan campurkan dengan penambahan air. Aduk sampai rata. Bersihkan ketiak Anda dahulu. Disarankan setelah mandi, oles pada bagian ketiak Anda. Tunggu selama 20 menit. Bersihkan dengan air hangat dan sabun hingga benar-benar bersih. Gunakan 3 kali selama seminggu. Mengurangi bulu ketiak. Selain mampu mencerahkan, sirih juga mampu mengurangi atau merontokkan bulu ketiak. Hal ini sering dipraktekan oleh wanita Indonesia zaman dahulu. Kero dan ramuannya sama dengan yang mencerahkan ketiak. 7. Menyembuhkan sakit tenggorokan. Sakit batuk serta gatal pada tenggorokan adalah indikasi bahwa Anda sudah terserang penyakit. Meski bukan penyakit parah, namun hal ini mengganggu aktivitas Anda. Solusinya dengan membuat ramuan kapur sirih. Caranya. Peraslah air jeruk nipis dalam sendok. Campurkan dengan sedikit kapur sirih. Diminum langsung Anda juga bisa menggunakan ramuan ini. Peras air jeruk dalam 1 sendok makan. Campurkan dengan setengah sendok madu dan garam. Aduk hingga benar-benar tercampur. Lalu disaring minum secara rutin 2-3 kali sehari 8. Mengurangi resiko kanker. Banyak orang berasumsi bahwa kapur sirih juga mampu menghilangkan atau menyembuhkan kanker kulit. Meski belum terbukti secara klinis, tapi orang tua zaman dahulu sudah mempercayainya. Ramuannya adalah. Tuangkan 1 sendok sirih dalam wadah. Campurkan dengan deterjen. Oleskan pada kulit yang terdapat kanker. Perhatikan. Lama-lama kanker akan mengurang ingat. Hal ini belum teruji secara klinis. Jadi disarankan Anda membaca banyak referensi dan mengikuti saran dokter sebelum mengaplikasikan ramuan ini. 9. Mengobati sakit perut. Sakit perut yang biasa diderita anak-anak juga bisa disembuhkan dengan manfaat kapur sirih untuk kesehatan. Ramuannya adalah. Tuangkan 1 sendok kapur sirih. Campurkan dengan daun sirsak. Tambahkan sedikit air remas-remas daun tersebut hingga benar-benar tercampur. Oleskan pada perut anak 10. Cocok untuk encok. Selain pas untuk kesehatan kulit, ternyata kapur sirih cocok juga untuk mengobati encok. Keadaan ini sering menjumpai pada usia tua yang melakukan banyak pekerjaan. Berikut ramuannya. Cukup tuangkan 2 sendok kapur sirih campurkan dengan daun singkong. Caranya dengan meremas-remas daun singkong. Oleskan pada bagian yang encok. Pakailah secara rutin 3 kali sehari 11. Melezatkan keripik. Anda pasti sering melihat simbah yang mengunyah dalam mulutnya kapur sirih. Meski membuat gigi menjadi kuning, tapi mampu menguatkan gigi tersebut. Selain itu juga mampu menambah cita rasa pada gorengan keripik Anda. Makanan yang ditambah kapur sirih lebih cepat garing. Caranya. Tuangkan sedikit saja kapur sirih pada bumbu untuk menggoreng aduk rata. Siap goreng lihat perbedaan cita rasanya. 12. Mengobati diare. Masalah pencernaan juga mampu diatasi dengan kapur sirih. Caranya dengan Kupas kunyit, lalu potong menjadi kecil. Campurkan pada air dan rebuslah. Tambahkan 1 sendok kapur sirih. Minum 3 kali sehari 13. Mengobati luka bakar. Manfaat kapur sirih untuk kulit memang diakui handal dalam mengatasi masalah kulit, salah satunya akibat luka bakar yang biasa dijumpai Anda. Caranya adalah Tuangkan 1 sendok kapur sirih. Tambahlah dengan bubuk kunyit. Campurkan sedikit air kelapa. Buatlah adonan yang modelnya seperti pasta. Selain itu kapur sirih juga digunakan di berbagai masalah kecantikan lainnya seperti Untuk kulit Mengurangi fleks sitam menghaluskan kulit perawatan kulit agar tetap sehat kesehatan. Ampuh untuk tahilalat mengurangi kerutan setelah melahirkan menghilangkan kutu rambut untuk payudara. Mengencangkan payudara-payudara lebih halus untuk ketiak. Membantu memutihkan ketiak mengurangi bulu mengurangi bau ketiak mencerahkan ketiak. Sangat banyak sekali ramuan yang mampu dimanfaatkan untuk memanfaatkan kapur sirih demi kelangsungan kesehatan Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.